Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oren dimanapun berada hijrah berpindah dari maksiat kepada taat. Kita tidak tahu hidup ini begitu cepat berjalan dan berganti. Makanya bentengi hidup kita di akhir zaman ini kata Umar bin Khattab Radel Anu dengan tiga. Al-Husnu lil-mu'minina mina syaiton salas. Benteng orang beriman dari syaitan itu tiga. Yang pertama Al-Masjidu Husnu. Masjid adalah benteng bagi kita. Makanya ramaikan masjid. Bedanya orang munafik dengan beriman adalah ketika dia rajin ke masjid. Apalagi subuh berjamaah. Yang kedua Zikir adalah Husnu. Benteng kita zikir. Minimal kita beristighfar seratus kali sehari. Subhanallah seratus kali. Alhamdulillah seratus kali. Allahu Akbar seratus kali. Dan bersolat kepada Rasulullah seratus kali dalam sehari. Dan yang ketiga adalah tilawati Al-Quran. Husnu. Baca Al-Quran. Adalah benteng orang-orang beriman di akhir zaman. Al-Quran akan memberikan syafat kepada kita. Diamil akhir. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita ramaikan Al-Quran. Dimanapun kita berada. One day, one juice. Alhamdulillah. Makanya banyak rumah tangga berantakan. Hancur, babak belur. Kenapa? Meninggalkan Al-Quran. Cahaya rumah tanggamu dengan Al-Quran. Cahaya rumah tanggamu dengan Al-Quran. Tiga benteng untuk hijrah. Jangan dilupakan. Karena hidup ini singkat, hidup ini gak lama. Ada tiga hal yang tidak akan pernah kembali. Kata yang terucap. Waktu yang telah berlalu, kesempatan dan peluang hidup. Hanya sekali. Lakukan yang terbaik. Allah membesar. Kita tidak ada apa-apanya. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.